selamat datang di podcast ruang fikir bersama Sobat Genzi di episode pertama nah aku Zawar Hadatul Aisy disini sebagai host dan ini adalah kedua teman aku yaitu Kak Clara dan Kak Syakira nah mereka berdua ini bagian dari CLC nah tapi sebelum kita lanjut ke podcastnya aku mau nanya dulu nih sama mereka berdua Kak bagian CLC itu apa sih? nah jadi CLC itu adalah singkatan dari Childhood Campaign nih yang mana Childhood Campaign ini merupakan kampanye yang memberantas kekerasan terutama terhadap anak dan dilakukan langsung oleh anak atau dikerjakan langsung ya Kak ya bener banget jadi anak langsung berkontribusi nih di kampanye tersebut nah di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang bahaya kekerasan saat menggunakan internet tapi sebelum kita sharing-sharing aku bakal nanya dulu nih kabar sama mereka berdua say hello dulu dong hai nah Kak Clara dan Kak Syakira kabarnya baik-baik aja kan? nah kalau untuk Clara sendiri sih Alhamdulillah nih Kak baik banget kabarnya Syakira juga Alhamdulillah baik banget hari ini nah aku mau nanya nih sama kalian kalian sekolahnya itu udah tetap muka full atau belum sih? nah kalau misalnya Clara sendiri ya Kak Clara tuh sekolahnya tuh belum full kali Kak satu minggu tuh cuma dua kali tetap mukanya selebihnya daring kalau Syakira juga sama masih separuh online separuh offline cuman sudah ada kemajuan nih dari tahun 2021 yang mana di tahun 2021 dalam satu minggu itu cuma bisa masuk dua kali karena kelompoknya itu ada tiga tapi Alhamdulillah di tahun ini walaupun belum bisa 100% tapi sudah bisa masuk tiga kali seminggu Kak nah terkait daring aku mau nanya nih kalau daring kan berarti kita menggunakan internet dong nah aku mau nanya nih sama kalian kalian menggunakan internet dalam satu hari itu berapa lama sih? kalau untuk Clara sendiri ya Kak Clara tuh menggunakan internet tuh lebih dari 8 jam sih Kak karena juga kan daring terlebih terus pandemi kan Kak nggak keluar rumah jadi kalau misalnya di rumah tuh Clara nggak tahu mau ngapain lagi selain bermain internet Kak jadi lebih banyak habiskan waktu di dunia internet kalau Syakira tergantung ya tergantung hari-harinya tapi biasanya nih Syakira menghabiskan waktu untuk bermain internet sudah termasuk dengan jam belajar daring kurang lebih tuh 6 jam sehari Kak nah kita balik lagi nih ke daring menurut kalian nih belajar menggunakan internet itu efektif nggak sih? nah kalau menurut Clara sendiri ya Kak kadang efektif kadang juga nggak kalau efektifnya tuh gini Kak Clara jadi bisa nih cari-cari ilmu baru ilmu tambahan melalui internet tapi kalau nggak efektifnya tuh gini Kak jadi Clara tuh kalau belajar secara langsung aja belum tentu paham kan Kak apalagi Clara belajar secara daring jadi kan kadang ada guru yang nggak dijelasin kadang dijelasin pun singkat banget Kak waktunya kalau dari Syakira sendiri sih kurang efektif banget ya Kak udah ada buktinya karena prestasi Syakira tuh sangat-sangat menurun waktu belajar daring tahun kemarin jadi kalau yang biasanya aja di kelas tuh kita bisa tanya kalau nggak paham atau materinya tuh bisa dijelaskan lebih rinci oleh guru tapi kalau online ini nggak bisa materinya seadanya ya kayak gitu Kak jadi selain belajar kalian menggunakan apa? kayak kalian bermain game atau menggunakan aplikasi lain di internet gitu nah kalau Clara sendiri sih ya Kak Clara tuh di dunia internet tuh banyak Kak Clara melakukan apapun kayak pertama tuh ya daring ya Kak terutama kemudian setelah daring Clara bakal ngelakuin aktivitas lain kayak contohnya bermain media sosial kemudian belanja-belanja online main game gitu sih Kak kalau Syakira biasanya selain belajar online Syakira juga bermain media sosial di berbagai platform platform dan terkadang juga berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi online sama temen-temen kan nggak bisa ketemu langsung juga Kak nah terkait internet nih kan kalau kita bermain internet tuh ada dampak positif dan dampak negatifnya nih aku mau nanya nih sama kalian dampak positifnya apa sih kalau juga dampak negatifnya tuh apa gitu nah kalau dari Clara sendiri yang Clara alami ya Kak dampak positif tuh banyak juga yang pertama Clara bisa dapat tambahan ilmu Clara bisa tahu gimana keadaan di daerah lain terus kayak tahu nih perkembangan-perkembangan covid sekarang ini tapi terlepas dari dampak positif juga banyak nih dampak negatif yang Clara temui di dunia internet kayak misalnya nih Kak konten-konten yang kayak nggak senonong nggak pantas untuk diperlihatkan kemudian kalau misalnya lagi cari-cari sesuatu nih Kak kayak mau cari tugas di internet kan Kak kemudian ada iklan-iklan nih Kak tapi iklannya tuh kayak nggak senonoh gitu loh Kak iklannya tuh kayak nggak pantas untuk ditayangkan gitu sih Kak kalau dari Clara kalau Shakira sempat dapat banget sama Kak Clara kalau sisi positifnya pasti kita bisa lebih up to date nih tentang apa sih yang terjadi sama dunia sekarang tapi kalau sisi negatifnya seperti dibilang Kak Clara juga tadi kan banyak yang seharusnya tidak kita lihat jadi terlihat karena lewat-lewat mungkin dari iklan-iklan di website atau sebagainya Kak nah terus yang tadi Kak Clara bilang sering mendapatkan iklan yang tidak senonoh aku pengen tanya nih cara mengetahui atau melakukan supaya kita bisa blokir atau terhindar ya Kak jadi kalau misalnya Clara sendiri Kak Clara tuh kalau biar terhindar nih atau mengatasi jika Clara udah lewat di iklan tersebut Clara ke depannya tuh bakal melakukan Clara bakal blokir atau report akun website yang melayangkan iklan tersebut jadi sewaktu Clara bermain ke depannya atau sedang mencari tugas ke depannya iklan tuh gak muncul lagi Kak ataupun Clara misalnya nih lagi main media sosial kemudian ada konten-konten yang menurut Clara tuh gak nyaman untuk dilihat atau gak bagus untuk dilihat oleh anak Clara bakal laporkan akun tersebut Clara bakal report jadi gak banyak anak-anak ataupun orang lain yang melihat konten tersebut nah bener banget meriport atau memblokir akun-akun yang tidak pantas dilihat seperti itu merupakan langkah awal yang paling tepat seandainya kita menemukan yang tidak pantas seperti itu Shakira pun melakukan seperti itu dan biasanya dari platform tersebut sudah menyediakan opsi untuk memblokir atau mereport yang yang mau kita report itu Kak nah kalau dari pengalaman kakak-kakak tersebut kita jadi takut buat buka-buka website gitu ya jadi aku mau minta tips-tipsnya nih tips-tips sehatnya supaya sehat gitu bermain internet itu kayak gimana sih nah kalau dari Shakira sendiri mungkin yang paling pertama dan paling penting itu kita harus kenal apa itu privasi kita harus tahu apa yang bisa kita bagikan ke social apa apa yang gak bisa jangan semuanya dikasih gitu Kak misalnya kayak alamat rumah itu kan privasi ya bisa dilaca kita bisa juga dapat dampak negatifnya jadi lebih ke jaga privasi terus juga harus sopan juga walaupun dari dunia maya yang kita gak ketemu langsung gitu kan Kak sama orangnya kita gak pantas misalnya untuk melakukan kekerasan bully menyinggung fisiknya walaupun kita tidak bertatapan langsung dengan orangnya itu tetap tidak boleh dilakukan Kak nah iya bener banget para mau nambahin nih jadi di dunia maya itu juga kita itu rentan ya menjadi korban kekerasan karena apapun yang kita posting itu gak bakal bisa kita hapus lagi ya karena bisa aja nih misalnya ke arah posting ini terus dahwa udah screenshot gitu kan jadi kan gak bisa dihapus kemudian tambahan yaitu kita harus bisa buat kebijakan untuk diri kita sendiri karena apa kalau gak bisa dimulai dari diri kita mau siapa lagi gitu kan Kak jadi kita harus bisa nih nyesuaiin jam-jam mana aja aku untuk bermain media sosial jam-jam mana aku untuk istirahat dari dunia sosial itu jadi karena siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan untuk saat ini Kak jadi kita harus bisa memilih konten-konten yang bermanfaat konten-konten yang sehat untuk kita lihat itu aja sih Kak tips-tips dari kami nah buat teman-teman sekalian kita kedepannya lebih harus berhati-hati lagi ya buat bermain internet nah mungkin podcast kita sampai disini dulu dan aku juga mau bilang makasih nih sama Kak Clara dan Kak Syakira udah mau sharing-sharing bareng aku dan makasih banget buat teman-teman udah mau ngedengerin podcast kita yang pertama kali nah mungkin di podcast selanjutnya kita bakal ketemu lagi bye-bye bye 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 bye